Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama nakirrah Terkipul hitopah susunan mutaf mutaf ilaih Dari dua isim yang sama-sama nakirrah Nah untuk mengetahui susunan mutaf mutaf ilaih Dari dua isim yang keduanya nakirrah Cara mengetahuinya atau kuncinya Dimana pak? Di isim yang kedua Yaitu isim yang kedua Tidak menunjukkan sifat Sebagaimana isim mengandung enam makna Atau menunjukkan salah satu dari enam makna Menunjukkan manusia, dawan, tumbuhan, benda, sifat Atau keterangan waktu Itu enam makna isim Kalau nanti isim yang kedua itu yang sifat Menunjukkan sifat Maka kemungkinan besar bukan susunan mutaf mutaf ilaih Tayyik jamah sekalian Kalau isim yang kedua itu sudah kita ketahui Tidak menunjukkan sifat Tidak menunjukkan sifat apakah kita langsung mengatakan dua isim yang nakirrah itu adalah mutaf mutaf ilaih Tidak Tapi kita pastikan itu mutaf mutaf ilaih dengan melihat maknanya Sudah diketahui isim yang kedua bukan sifat Pengen dipastikan itu mutaf mutaf ilaih lagi Maka dilihat apakah dua isim yang keduanya nakirrah itu mutaf mutaf ilaih Lihat maknanya Saling melengkapi tidak Nyambung tidak Kalau tidak nyambung Atau rusak maknanya Berarti itu bukan mutaf mutaf ilaih Itu yang kemarin kita sampaikan Untuk di pertemuan kali ini Insya Allah kita akan mempelajari ikhroknya Kemarin sudah kita tuliskan Ikhrok untuk mutaf ilaih Kemarin contohnya yang apa-apa Atau kita buat lagi gak apa-apa Kita di alaman 105 105 Di alaman 105 Disitu disebutkan contoh-contoh mutaf ilaih Contoh yang pertama adalah Hada kitabu an-nahwi Hada kitabu an-nahwi Contoh yang kedua Ishtaraitu Ishtaraitu Bezurtu hadikatal asmak Contoh yang ketiga Ishtaraitu Ishtaraitu Khatamah Zahabin Yang akan kita pelajari pertemuan hari ini Ini apa Pak Iqroknya Iqroknya Mudafun Ila'ih Baik Sebelum kita Iqrok Coba kita bareng-bareng Baca Bareng-bareng Setelah saya Jedengan Ikuti Hada kitabu an-nahwi Hada kitabu an-nahwi Hada kitabu an-nahwi Zurtu hadikatal asmak Zurtu Artasipun Artasipun Mengunjungi Mengunjungi Sintan Pak Yang mengunjungi Saya mengunjungi Dapat artas saya dari mana Tu Na'am Ya Di sini Tu Artinya adalah Saya Aku Ada pun Zurtu Ini dari kata Zara Zara Ya Zuru Mengunjungi Mengunjungi Hadikoh Artasipun Hadikoh Kebun Taman Saya Mengunjungi Kebun Al-Asmak Artasipun Asmak Jama' Ini jama' Apa? Napa? Samak Ya Mufratnya Samakun Apa sih pun? Ikan Na'am Al-Asmak Jama' Jama' Napa? Mudakar Muhanas Jama' Taksir Jama' Mudakar Ditambahin Akhirnya Wawunun Atau Yaknun Nggak ada Wawunun Nggak ada Yaknun Bukan Jama' Mudakar Jama' Mu'anas Diakhiri Alif Tun Nggak ada Alif Tun Berarti Kalau Bukan Jama' Mudakar Bukan Jama' Mudakar Dia Jama' Taksir Mufratnya Samakun Ikan Saya Mengunjungi Taman Ikan Contoh Contoh yang ketiga Terakhir Ishtaraytu Khotam Zahabin Ini ada Tu lagi Artinya Saya Kemudian Ishtaraytu Membeli Aku membeli Khotam Cincin Emas Zahabin Emas Aku telah Membeli Sebuah Cincin Emas Kita bahas Yang pertama Dulu Hadha Kitabun Nahui Yang akan Kita Apa namanya Titik beratkan Pembahasan Disini Alah Iqrok Nya Mudah Fun Ilai Yang lain Ya Cuman Kita ketahui Kedudukannya Saja Hadha Disini Jadi apa Pak Hadha Kedudukan Dalam kalimat Jadi Muktadaun Karena Hadha Adalah Ismun Namanya Sudah Isim Isyarah Namanya Sudah Isim Isyarah Kata Tunjuk Isim Terletak Di awal Kalimat Maka Kedudukannya Muktada Eropnya Mar Marfo Marfo Ya Nanti kita Bahas Setelah Muktada Kita ketahui Kedudukannya Kitab Kenapa ini Muktada Baik Ini kita bisa Katakan Muktada Tapi Yang kita Tanyakan Disini Kedudukan Yang Menentukan Erop Kemarin Kita Sampaikan Bahwasnya Muktada Itu Eropnya Sesuai Kedudukan Dalam kalimat Maksudnya Apa Muktada Itu Tidak Menentukan Erop Kata Ada yang Muktada Eropnya Rova Ada yang Nasob Ada yang Jer Yang kita Tanyakan Kedudukannya Jadi apa Yaitu Kedudukan Yang Menentukan Eropnya Seperti Muktada Isim Kalau jadi Muktada Pasti Roh Fa Nggak ada Muktada Nasob Atau Jer Jadi Khobar Kok Tau Pak Jadi Khobar Cara Menjelaskan Gimana Karena Menyempurnakan Kalau Sakit Ini yang Jawab Belakang Yang Jawab Menyempurnakan Mana Muktada Tayyip Ini Khobar Mengapa Dia Kitab Mengapa Jadi Khobar Karena Dia Menyempurnakan Makna Muktada Karena Kalau Nanti Yang Jadi Khobar Ini Tidak Nyambung Rusak Maknanya Hada Muktada Kitab Khobar An-Nahwi Jadi Mudahfun Ilai Mudahfun Ilai Karena Apa Karena Kitab Bunahwi Adalah Kata Majmuk Atau Dua Isim Bisa Kitab Bunahwi Adalah Dua Isim Kitab Isim An-Nahwi Isim Kemudian Yang Pertama Kosong Dari Alif Lam Yang Kedua Ma'rifat Kemudian Juga Dilihat Dari Maknanya Nyambung Saling Melengkapi Maka Dua Isim Ini Adalah Mudah Mudah Ilai Hada Kitab Bunahwi Kita Ambil Langsung Aja Mudah Ileh Ini Kalau Kita Bahas Satu Perkata Nanti Waktunya Habis Contoh Yang Kedua Yang Jadi Mudah Ileh Yang Mana Zurtu Hadikah Tal Asmak Yang Jadi Mudah Ilai Al Asmak Tayyib Hadikah Jadi Apa Maf'ulun Bihi Nanti Iraknya Mansub Atau Nasab Hadikah Jadi Nasab Ini Dia Mudah Un Ilai Ini Nanti Apa Mudah Nya Mudah Kenapa Ini Mudah Ilai Ini Mudah Ini Mudah Ilai Karena Kata Majmu Yaitu Dua Isim Yang Digabungkan Maknanya saling melengkapi Dua isim Yang digabungkan Maknanya saling melengkapi Taman ikan Saling melengkapi Kitab Nahwu Atau buku Nahwu Dan contoh yang ketiga Yang jadi mutafillah adalah Gaha bin Ini yang jadi mutafun Ilai Kita ingin mempelajari Ikrobnya mutaf Ilai Mutaf ilai itu Kita sudah mempelajari Isim yang jadi Mutaf ilai Insya Allah kita paham Mudah-mudahan kita paham Kemudian kita ingin mempelajari ikrobnya sekarang Isim yang Kedudukannya jadi Mutaf ilai Maka ikrobnya Majurur Cer atau Majurur Isim yang kedudukannya Jadi mutafun ilai Berarti ikrob isim tersebut Adalah Majurur atau cer Annahwi mutafun ilai Annahwi mutafun ilai Berarti ikrobnya Annahwi adalah Majurur Kenapa majurur Ya karena jadi mutafun ilai Al-Asmaq kita tahu Kita tahu kedudukannya dia mutafun ilai Berarti al-Asmaq Irobnya Majurur Kenapa dia Irobnya majurur Ya karena jadi mutafun ilai Demikian juga Zaha bin Dia kedudukan dalam kalimat Mutafun ilai Berarti ikrobnya Majurur Setelah kita mengetahui Irobnya majurur Maka kita Pengen menentukan Alamat Jernya Isim Annahwi Majurur Al-Asmaq Majurur Dahabin Majurur Alamat jernya Apa saja Kita langsung Buat saja Irob tertulis Dari Annahwi Annahwi Mudafun Ilaihi Kedudukannya adalah Mudafu ilai Irobnya Berarti Annahwi Irobnya Majur Rurun Irobnya majurur Terus setelah Ini apa Pak Hmm Wa'alamatu Cerihi Ya Di sini Masih tanda tanya dulu Tanda jernya Annahwi Ini dhomir Pak Kata ganti Menggantikan kata Annahwi Dan Tanda Cernya Kata Annahwi Apa Lihat dulu Jenis Isimnya Yang dimaksud Jenis isimnya Jenis isim Yaitu Mufrat Musana Jama Isim maksur Isim mankus Isim musana Jama Mudhakar Jama Mu'anas Al-Asma'ul Khumsah Mamunut Minasurfi Ini yang kita maksud Jenis isimnya Jika pengen Dilihat Jenis Jenis isim ini Dilihat Di kolom Pembahasan Alamat Alamat Irob Di halaman 50 8 28 Ya Itu Jadi Di sini Pengen tahu Alamat Jernya'an Nahwi Apa Lihat Jenisnya Dia masuk Jama Mudhakarkah Atau Al-Asma'ul Khumsah Nah Di sini Dia Jenis isimnya An-Nahwi Adalah Mufrat Mufrat Isim Mufrat Kalau Irobnya Jir Maka Tanda Jir Adalah Kasro Bisa Lihat Buku Enggak Apa-apa Alaman 5 8 5 9 Tadi Boleh Nyontek Ini Enggak Ujian Walamad Ujari Al Kasro Tu Kenapa Kata Atau Isim An-Nahwi Alamat Cernyak Kasro Lian Nahu Muf Radun Seperti Ini Ini Irob Lengkap Sudah Lengkap Ini An-Nahwi Mudhafun Ilayhi Majrurun Wa'alamatu Jarrihi Al-Kasro Lian Nahu Mufradun Kata An-Nahwi Atau Isim An-Nahwi Kedudukan Dalam Kalimat Adalah Mullah Mula'i Ilai Irobnya Majrur Dan Tanda Dan Tanda Cernyak Adalah Kasro Karena Li Karena Bu Dia Dia itu adalah An-Nahwi Karena Dia An-Nahwi Adalah Isim Mufrad Adalah Isim Mufrad Sehingga Yang Dirubah Itu Nanti Disini Pak Kalau Disini Nggak ada Perubahan Nimutof Pasti Disini Majrur Cuman Yang Dirubah Di Alamat Jernya Dan Jenis Isim Isim Perubahan Alamat Irob Tergantung Jenis Isim Sehingga Kalau Di Dalam Irob Ini Memang Disebutkan Di Akhir Tapi Sebelum Menentukan Alamat Jernya Harus Langsung Cepat Tanggap Jenis Isim Dulu Karena Kalau Keliru Menentukan Jenis Isim Di Sini Akan Berpengaruh Keliru Menetapkan Alamat Jernya Langsung Otomatis Oh Ini Isim Musana Berarti Al-Wa'ala Madu Jari Al-Yak Oh Ini Al-Asma Al-Qamsah Berarti Al-Majir Al-Yak Contoh Yang Kedua Zurtu Hadi Kotal Asmak Kita Ganti Disini Al-Asmak Sekarang Al-Asmak Al-Asmak Zurtu Hadi Kotal Asmak Aku Telah Mengunjungi Taman Ikan Al-Asmak Mudhafun Ilaif Tetap Dia Jadi Mudhaf Ilaif Majrurun Tetap Tidak Dirubah Yang Namanya Mudhaf Ilaif Erop Pasti Majrur Wa Alam Matujar Rihi Dan Tanda Jernya Al-Asmak Apa Lihat Dulu Jenis Isim Al-Asmak Termasuk Jenis Isim Jam'u Taksirin Ternyata Jenis Isim Bukan Mufrod Lagi Disini Mufrod Tadi Untuk An-Nahwi Tapi Sekarang Kita Ganti Al-Asmak Jenis Isim Ternyata Berubah Di Di Dalam Kolom Alamat Alamat Erop Nah Disitu Ada Jama' Taksir Jama'u Taksirin Jama'at Taksir Kalau Rofa Alamatnya Lomah Kalau Nasob Alamatnya Fathah Kalau Jer Alamatnya Kas Roh Jama'at Taksir Ternyata Alamat Jernya Juga Kasroh Sama Pak Disini Isim Mufrod Ketika Jer Alamatnya Kasroh Jama'at Taksir Ketika Eropnya Jer Juga Kasroh Masih Sama Yang Terakhir Istaraitu Khotama Zahabin Ini Sama Seperti Yang Mana An-Nahwi Seperti An-Nahwi Zahabin Mudafin Ilaihi Mejrurun Wa'alamatuh Jarihi Alkasratu Lianahu Lianahu Mu Radun Zahabin Pak Ada pertanyaan Sebelumnya Pak Sebelum Memberikan Contoh Yang Lain Kita Baca Bareng Bareng Eropnya Tapi Kalau Ada pertanyaan Monggo Tidak ada Coba Kita Baca Dulu Saya Berikan contohnya Dulu Pak Ya Contohnya Contoh yang kedua Jurtu Jurtu Hadikata Al-Asmaqi Al-Asmaqi Mudafun Ilaihi Majrurun Wa'alamatu Jarihi Al-Kasratu Al-Asmaqi Al-Asmaq Mufradun Mufradun Baca Baca Bareng Yang Belum Hafal Baca Tidak Apa-apa Yang Sudah Hafal Tidak Baca Tidak Apa-apa Yang Belum Hafal Juga Sambil Menghafal Ini kan Hampir Sama Insyaallah Tidak Jauh Beda Hanya Mengulang Ulang Sehingga Itu Mempermudah Untuk Menghafal Silahkan Ikuti Hadakitabun Nahwi Langsung An-Nahwi Majrurun Al-Kasratu Zurtu Hadikotal Asmaqi Zurtu Hadikotal Asmaqi Al-Asmaqi Majrurun Al-Kasratu Al-Kasratu Ishtaraitu Khatama Zahabin Ishtaraitu Khatama Zahabin Zahabin Majrurun Al-Kasratu 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 Zahabin Zahabin Alhamdulillah 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 Hai mudokun ilai maturut bahalamatu cari ini al-al-kasrotu rianamu mufrodun ini baca dulu Hai surto hari Hai Hadi kotal surto Hadi kotal al-asmani al-asmani mufrodun mudokun enggak apa-apa enggak apa-apa mudokun ilaih di majurut bahan bahalamatu Hai jahmat inirzyma jam-jam jahat Hai Oh u-AmŁ paks 때는 ini triak-triak biar dengar Pak ya ya enggak apa Pak alhamdulillah Pak sudah bisa Pak insya Allah Pak tinggal nanti diulang-ulang insya Allah hafal insya Allah ini cara mengirapnya seperti ini dan kita akan memberikan contoh yang lain terima kasih tidak ada harokatnya yang bisa baca insya Allah bisa ya kita pohon lagi bacanya nih tabbat celaka iya ada tangan celaka tangannya berapa Pak dua kedua tangan abilahabin abu lahab celaka kedua tangan abu lahab watab dan tabba dia benar-benar celaka telah celaka kedua tangan abu lahab dan dia benar-benar celaka ini yang ini yang dijadikan contoh atau kata yang menjadi mutuf ilaih yang mana Pak sebentar dulu nih dua kata ini kira-kira bisa jadi mutuf-muntuf ilaih tidak bisa tidak tidak bisa yang kesulitan karena belum bisa menguasai ini isim ini fi'el ini huruf sangat penting sekali itu dasar sekali kata ini isim ini fi'el ini huruf harus betul-betul dikuasai tabbat siada tabbat ini isim fi'el huruf fi'el taunya ada di mana kalau dilihat artinya celaka termasuk predikat muten lagi kadang-kadang apa dari segi makna masih kesulitan juga tapi disana ada tanda khusus untuk fi'el apa tanda khusus fi'elnya yang ada disini yaitu ini Pak nah tak yang berharokat sukun di akhir kata itu yang menjadi ciri khusus fi'el namanya tak taknis apa tak taknis itu tak untuk menunjukkan kalau subjeknya pelakunya mu'anas perem puan ini tak taknis namanya tak tak yang harokatnya sukun itu namanya tak taknis tadi tujuannya itu apa diberi tak taknis untuk menunjukkan kalau pelakunya subjeknya adalah perem puan atau mu'anas sehingga ini fi'el tabat fi'el lihat terus subjeknya mana fa'elnya mana ini yang mana yang jadi fa'el Pak kalau kesulitan buat pertanyaan apa sih yang celaka disitu kedua tangan jawabannya itu yang jadi fa'el yada jadi fa'el apa yang celaka kedua tangan yada mu'anas Pak ya Pak Ngerati kok bisa Pak iya anggota badan yang dobel anggota tubuh yang dobel hukumnya mu'anas mata telinga tangan kaki itu anggota badan yang dobel maka jenisnya na'oknya adalah mu'anas makanya disini fi'elnya dikasih tak taknis kenapa dikasih tak taknis fa'elnya mu'anas kedua tangan anggota badan yang dobel hukumnya mu'anas sehingga tabat siada dua kata yang tidak bisa dijadikan mu'anas mu'anas ilaih karena kata yang pertama bukan isim tapi fi'el walaupun nyambung celaka kedua dengan nyambung saling meleng tapi tidak bisa dikatakan mu'anas mu'anas ilaih karena keduanya bukan isim satunya isim satunya lagi fi'el ya tabat fi'elun malin nanti fi'elun yada sudah disebutkan disini jadi fa'el kedua tangan abu lahap kata majmuh ini yang jadi apa pak mu'dah fun ilaih berarti berarti yadanya ini mu'dah kok bisa yada abi itu mu'dah mu'dah ilaih dua isim yada isim abi isim digabungkan gak ada pemisah saling berurutan dua isim ini maknanya saling melengkapi nyambung dua tangan abu lahap nyambung saling melengkapi sehingga ini yadanya mu'dah abinya mu'dah fun ilaih lahap ini nanti juga mu'dah mu'dah ilaih tapi kita ambil yang ini aja pak yang pertama ini tabat yada abi lahabi watab e-robnya abi ini apa kita e-rob tertulis abi mudah 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 ilaih terus terus wah ala matu jari disini masih tanda tanya lihat dulu jenis isimnya biar biar tepat menyebutkan alamat jernya abi dia masuk yang mana jenis isimnya al-asma'ul khongsa abu abu hamu fudhu lima ini namanya al-asma'ul khongsa ta'if sudah diketahui abi jenis isimnya al-asma'ul khongsa maka itu akan mempermudah menyebutkan tanda jernya kalau jernya tanda jernya adalah al-yahu kalau al-asma'ul ditambah min tapi kalau nanti mufrat langsung li'anahu mufrat musanna langsung li'anahu musannan jama' langsung li'anahu jam'u mudhakarin li'anahu jam'u mu'anasin khusus yang al-asma'ul khongsa tambah min minal as ma'il khong sati abim abim mudhafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarrihi al-ya'u li'anahu minal asma'il khongsa abim mudhafun ilaihi ekrafnya majrur dan tanda jirnya al-ya' adalah ya' li'anahu karena dia yaitu abi termasuk isim-isim yang lima al-asma' isim-isim al-khongsa lima sam'ponatan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan praktek mencari mudhafun ilaih dalam surat atau mungkin kalau enggak kita akan buatkan kalimat sebelum kita pindah ke pembahasan yang lain kita praktekan mencari isim yang jadi mudhafun ilaih dan sekaligus nanti di ikraf bareng-bareng coba kita baca dulu pak ini pak abi eropnya bareng-bareng abi satu dua tiga majururun al-ya'u kalau bisa dihafalkan disiapkan untuk pertemuan berikutnya sekarang sudah hafal pertemuan berikutnya praktek ditunjuk seluruh irop langsung gitu kan oh ini mudhafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musannan wa'alamatu jarihi al-fathatu li'annahu mamnuhun minas sorfi cukup ini yang saya sampaikan Allahumma'alimna ma'yanfawna wa'anfa'na bima'alamtana wa'zidna ilman yanfawna subhanallahumma wabihamdika syahadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa'atubh ilay selamat menikmati